Sebetulnya untuk paparan bisa 15 menit, nanti dilanjutkan Tanya Zab 10 menit. Ya, Majelis karena tadi saya merasa keburatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya, Prof. Harits, akan mendapatkan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya, sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Majelis yang berjaya saya kira sebelum Saudara Bapak Wajayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa, Pak Ibu itu kan haknya beliau juga. Kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terpuruk, biar saja. Nanti, biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu, kan? Bang Roki, gimana melihatnya? Golput, tiket partisipasi menjadi antitesan. Karena tidak ada parameter lain. Ya, dan kecoak pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Silahkan Pak Bapak. Relevansinya adalah, seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK. Baru, pendidikan baru, atau sudah tersangka baru? Nah ini, disebutnya di sini. Sekalipun tersangka pun, apa juga harus hak-hak privat? Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan, dan nanti majelis akan mempertimbangkan. Ya, kami pertimbangkan, dan kami terhadap, Pak. Terima kasih. Di Hirets, dihadapkan. Silahkan, Rob, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya-tanya 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya, Prof. Hirets, akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lain. Silahkan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Majelis yang mulia, saya kira sebelum saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah tidak apa-apa, Pak Ibu itu kan haknya beliau juga. Ya, saya... Memang itu, leaterlek di dalam aturannya itu, memeriksa selisih suara yang didalilkan itu. Tetapi, kalau kita bilang selisih suara didalilkan, artinya ada yang tidak terima hasil hitungan. Sekali lagi, hasil hitungan bisa kena hubungan error, bisa kena teknologi, itu yang mau diperiksa. Tetapi yang diajukan bukan sekedar dalil teknis semacam itu, tapi dalil etis itu bahwa dari awal dicurangi. Dan kecurangan itu terasa di dalam berbagai opini publik. Sekarang problemnya adalah, apakah opini publik itu fakta hukum atau bukan? Oh, tentu bukan. Memang bukan. Tetapi, yang kita ingin lihat adalah proses demokrasi yang betul-betul berbasis pada keadilan. Dan publik tidak peduli bahwa beda satu suara, beda dua suara. Tapi, sekali dia rasakan ada kualitas yang tidak beres, maka dia bereaksi. Dan reaksi itu sampai sekarang terasa sampai tidak erat. Jadi kita mesti ingat bahwa, fungsi mahkamah konstitusi bukan sekedar fungsi teknis untuk menghitung ulang suara berdasarkan siapa yang mendalirkan. Tapi, fungsi etisnya itu. Paslon 02, yang calon wakil presidannya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Fakta hukum bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensuggesti peran para menteri di kandidatnya untuk memberikan dukungan terbuka. Dan di sebagiannya, bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden. Sinopsis publik seperti itu, memandang problem-problem dalam pembelaan. Kalau apa yang disampaikan tentang pikiran terkait dengan apa yang disampaikan oleh 02 itu sasa saja. Namanya juga orang melakukan pembelaan. Tapi kan ada mahkamah. Kita mesti memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mahkamah bahwa kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu. Bung Roki, gimana melihatnya? Golput indikasi tadi, golput tingkat partisipasi menjadi antitesan. Karena tidak ada parameter lain. Iya, dan kecoak pasti ketawa dengan keterangan Nga Balin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0. Apa demokratis? Jadi cara melihatnya itu. Kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Cuma itu kekurangan demokrasinya. Karena Ibu bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput, semakin demokratis. Apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bukan Anda bikin teori tadi. Bukan teori, itu fakta. Iya memang, faktanya juga Orde Baru golputnya sedikit. Bukan itu, begini. Kalau Orde Baru, orang punya hak demokrasi terkungkung, kawan. Kalau hari ini, coba. Orang bisa berdiri, mencacimaki, dan menggunakan hak pilih dengan cilap. Amerika itu, golputnya itu 30-40%. Kalau harus setback lagi Rocky Guru menggunakan meternya Orde Baru, wah sayang sekali. Terang kawa para penonton. Karena itu, jangan menjadikan golput ukuran demokrasi. Kalau ukuran demokrasi golput, Orde Baru itu demokratis. Pemilih itu apa? Pemilih itu apa? Asas pemilih itu apa? Luber kan? Langsung umum bebas dan rahasia. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Bukankah itu adalah standar teman-teman demokrasi? Dari mana itu, Luber bebas dan rahasia? Orde Baru pakai hal yang sama, pakai dalil yang sama, Luber bebas dan rahasia. Kalau Rocky menggunakan parameternya demokrasi, keliru. Orang kita sudah hari ini dengan era reformasi. Karena itu, just gini ya, saya terangkan ya. You nggak bisa bilang demokrasi kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah. Kenapa? Saya tidak bilang pemerintah, Rocky. Apa? Saya tidak bilang, dari mana Anda menemukan saya menyebutkan kata pemerintah? Sekarang saya mau terangkan itu. Kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah. Kalau begitu, batalin semua dong pembicaraan Anda tadi. Salah. Di situ selalu, Rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan dari sumber orang. 2009 nih, salah satu pemilu gubernur di satu tempat. Orangnya masih hidup nih, mungkin nonton sekarang. Tapi orang itu pernah di penjara. Bapak itu tugasnya diam saja. Karena kalau 2009 itu kan saya jadi pemper. Makanya kalau 2009 itu ada cerita orang datang gak kapi itu yang di pojok itu orang Bali itu dulu cari. Kalau itu selesai, selesai itu. Pokoknya apa pun, diam saja. Diam. Teman-teman di provinsi sudah kita selesaikan. Jadi, saya tidak bisa, tidak boleh berkomentar terhadap salah satu orang yang sebetulnya dia tidak memelih syarat begitu kaitan dengan status hukum. Kan harus 5 tahun, toh? Nah, dia belum itu. Lagi 3 bulan. Pokoknya ini sudah. Saya tahu persis waktu itu ada kejadian. Di salah satu ketua pengadilannya mengeluarkan surat. Konon sudah dibeli 2 miliar. Lalu dicabut lagi surat itu. Gara-gara ini ribut dong. Ini sudah mau jalan nih maksud. Ini buat Pilgub waktu itu? Pilgub. Anda mau dibayar 20 miliar untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak bersuara. Hanya itu saja. Diam saja. Karena kalau diam, dia melenggang jadi calon. Dan tugas KPU adalah memeriksa itu, kemudian juga membatalkan itu. Saya katakan, ibu tidak menisahkan. Belum 5 tahun. Sudahlah. Dengan alasan seperti itu hanya kaget dia. Dan akhirnya batal? Batal. Bukan batal. Dia tidak jadi mencalonkan diri kemudian. Tidak masuk ke... Dan itu karena Anda menolak 20 miliar itu? Iya. Ya, bagaimana regulasinya ada? Sehingga undang-undang dan peraturan mengatur tentang kapan capres itu cuti dan lain-lain sebagainya. Kan diatur dalam undang-undang. Dan itu sudah dilakukan oleh... Iya dong. Emang mengebutkan pertahanan ya? Bagaimana mungkin ada seorang calon presiden, wakil presiden bisa lolos di satu lembaga independen, lembaga mandiri yang namanya KPU. Kemudian dia bisa ikut kompetisi. Jadi hari ini berteriak mereka di Mahkamah Konstitusi. Kan sesuatu yang di luar daripada rasional berpikir orang-orang sehat. Bung Roki ini prinsipil atau seperti kata Bung Abadi tadi? Prinsipil. Kenapa? Dia jadi prinsipil karena petahana presiden tidak cuti. Kan itu problemnya kan. Tapi soalnya lagi, kan Mahkamah bilang begitu. Betul. Tapi tadi saya katakan secara etis kan kita mau naikkan kualitas politik. Tarah kita berdemokrasi. Tidak terlalu diatur dengan hukum itu. Ada ethical imperative dari manusia untuk sedikit beradab. Kalau misalnya melakukan kebijakan itu bukan presiden, tapi wakil presiden misalnya. Kan lebih enak. Karena presidennya cuti. Sekarang presiden ambil keuntungan dari surplus kekuasaan itu. Itu soalnya. Jadi itu yang membuat orang merasa bahwa ada yang tidak sopan kelakuan presiden itu. Meskipun itu sah dan legal secara hukum, Mung Roki. Ilegal, tapi tidak legitim dalam proses politik. Bicara etik gimana Anda melihatnya faktor ini? Kan faktanya adalah petahana masih punya power. Lawannya oposisi tidak punya power. Jadi dia bisa pakai itu dengan sendirinya power tends to corrupt. Itu dalil yang udah dikelotokin segala macam orang dan macam berlaku. Itu pentingnya cuti. Supaya lepas dari kemungkinan untuk abuse of power. 8 bulan cuti masuk apa menurut Anda? Jangan kan 8 bulan, mau 10 tahun cuti. Bukan soal jumlah bulannya, tapi keinginan etis dari seorang petahana untuk mengatakan, oke, saya punya potensi menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu adalah hukum besi kekuasaan. Dan potensi itu terjadi nggak, Mung Roki? Dari penglihatan Anda dan informasi Anda. Saya sebutin ya, terjadi 0,000 sekian persen. Tetapi terjadi namanya. Terima kasih telah menonton!